Halo, selamat pagi semua. Saya Marin Nenggolan. Kita masuk ke topik Bulk Deformation Processes in Metal Working. Jadi, pembentukan untuk benda-benda yang besar, pejal. Bukan benda yang tipis. Kalau tipis minggu depan. Kita akan membahas pertama kali benda-benda yang menjadi raw material itu biasanya bentuknya adalah bentuk bloom seperti ini. Ini nanti diproses pembentukan menjadi struktur bentuk I atau berbentuk rel kereta api. Kalau yang slab nanti menjadi plat, plat baja atau plate, lalu lembaran baja, sheet metal, lalu bisa juga coil kalau dipotong lebih kecil. Jadi kalau misalnya bodi mobil itu start dari slab. lalu ke lembaran baja. Kalau dari rel kereta api, dari bloom, termasuk juga struktural untuk pembangunan beton, gedung-gedung besar atau penjembatan. Bilet itu nanti menjadi bar dan road. Jadi kalau punya kawat, besi beton itu dari sini. Kenapa bentuk-bentuk seperti ini? Karena kita ingin membuat bentuk yang simple, harganya murah. Dan juga memiliki sifat mekanik yang bagus. Itu alasannya. Lalu ada empat basic dari proses pembentukan menggunakan block deformation. Yaitu pertama rolling, di-roll, di-forging, di-tempa gitu ya. Di-tempa, extrusion, di-tekan, seperti buat kue, lalu wire and bar drawing. Ini contohnya, ini saya cepat ya, karena yang sudah kita bahas. Rolling, forging, di-tekan, extrusion, di-dorong, seperti itu, lalu wire and bar drawing ditarik ya. Kita fokus pertama ke bagian yang nanti namanya rolling ya. Rolling itu adalah proses deformasi perubahan bentuk dari benda dengan kondisi tebal menjadi lebih tipis. dengan cara di-roll ya, atas-bawah seperti ini. Nanti ada variasinya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis lain, tipe-tipe dari rolling ya. Ada flat rolling, yang tadi barusan flat rolling, lalu shape rolling. Jadi dibentuk. Jadi bendanya nanti yang keluar itu bukan hanya benda berbentuk. Plat, tapi juga ada bentuknya. Contohnya, I-beam, L-beam, lalu misalnya rel kereta api, dan lain-lain. Proses produksinya bisa dilakukan dengan cara hot rolling dan cold rolling. Sudah kita bahas di video sebelumnya. Ini yang disebut namanya flat rolling. Flat jadinya. Lalu ini yang disebut namanya shape rolling. Jadi misalnya kita pengen buatnya itu menjadi I. Bentuknya I. awalnya itu berupa batang datar, lalu di-roll seperti ini. Tepertama ya, dari proses sebelum. Lalu dibentuk lagi. Stage kedua, rolling ketiga, keempat, kelima, lalu terbentuklah huruf I ya. Untuk struktur. Nah, itu namanya proses shape rolling ya. Lalu, bagaimana sih proses rolling kalau kita bicara paling sederhana namanya flat rolling? Benda ini, benda masuk, lalu dibawa ketarik oleh roll karena ada gaya gesek, ketarik gitu ya. Lalu dia keluar dengan ketebalan yang lebih rendah. Nah, pada saat proses di sini, ini awalnya belum ditekan, lalu mulai ditekan, lalu tekanan di sini paling kuat, lalu tekanan turun lagi seperti grafik di sini ya. Belum ada tekanan, kena tekanan, terus naik, lalu dan kemudian turun. Jadi pas lagi keluar di sini sudah ada tekanan lagi ya. Tapi nanti dia agak sedikit, ketebalan sedikit membesar di sini karena ada elastisitas ya. Jadi deformasi elastisnya yang hilang ya, kembali lagi ya. Lalu, yang rolling yang terjadi gitu, selain bentuk flat, juga ada proses shape atau bentuk contour. Yang pertama, I ya, bisa berbentuk U, bisa berbentuk rail, kereta api, berbentuk, ini contohnya bentuk I ya, yang gambar ini. Dan juga benda beam lainnya ya. Nah, proses milling, eh, sorry, rolling, itu ada alat, alat untuk ngerollnya. Bisa yang too high ya, too high itu ada dua buah roll, seperti ini. Atau kita punya tiga, three high, bisa arahnya ini masuk sini, ini ke sana gitu ya. biar lebih efisien penggunaan tempat. Lalu yang four high ini, ini biasanya untuk mem, apa namanya, me-roll untuk benda-benda yang cukup keras ya, karena dia harus ditahan. Roll yang ini, nggak cukup kuat. Sehingga harus ditahan oleh roll yang bagian luar. Kalau nggak nanti melengkung dia, hasil rollnya ya. Lalu yang cluster seperti ini, biar makin kuat. Dan yang terakhir, berbentuk tandem. 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 Berurut-berurut. Jadi namanya, nanti berupa progresif. Progresif. Nanti keluar di ujung sana, udah jadi bentuk U. Misalkan awalnya flat. Lalu variasi lain, ada yang namanya thread rolling. Jadi membuat ulir. Ulir itu bisa dibuat, pakai mesin bubut. Tapi yang paling efektif itu pakai ini, alat ini namanya ya. Thread rolling. Jadi, awalnya dia tidak ada ulirnya, dimasukkan. Lalu ini gerak ke sini. Seperti gerak apa namanya. Gerak begini ini ya. Gitu ya. Akhirnya keluar, udah ada ulirnya. Dan ini yang paling efektif. Kalau kamu beli baut di mana, gitu ya. Di luar sana, ini hasil dari proses thread rolling ya. Karena dia lebih bagus. Ini hasilnya ya. Karena proses dari pembentukan lebih bagus daripada pemesinan. Apalagi pengecoran. Berikutnya, kita membahas yang namanya ring rolling. Jadi kita meroll, membuat ring. Ya. Di sini. Biasanya bendanya awalnya silinder pejal, lalu ditusuk gitu ya, dipunch. Baru di ini ya, apa namanya, ditahan, lalu ini neken. Nah, tebal tipisnya itu dimainya di sini. Lalu ini buat menjaga ketebalannya di sini. Ketebalannya. Ini bermain yang bagian ini untuk main untuk diameternya. Makin tekan, diameter makin besar ya. Seperti itu. Contohnya ini ya. Setelah ditekan, dia makin besar, ketebalannya tetap kita jaga tadi. Lalu, kita bahas namanya gear rolling. Jadi membuat gear juga bisa pakai proses rolling ya. Pakai proses metal forming ya. Seperti ini. Ini benda yang mau dibuatnya. Ini rollernya. Mata pahatnya ya. Nanti terbentuk ya. Lalu roll piercing juga ya. Membuat lubang. Piercing itu membuat lubang gitu ya. Nanti di roll seperti ini bisa. Agak miring ini ya. Di roll, biar dia maju ke sana. Seperti itu. Kemudian, kita juga membahas topik kedua setelah rolling. Yang kedua adalah forging. forging ya. Dibenturkan, dipekan. Dan ini adalah salah satu proses yang paling tua. Contohnya buat keris, buat macem-macem ya. Pacul, buat golok ya. Termaksud buat hiasan-hiasan ini. Ini adalah hiasan tertua yang ditemukan di dunia ya. 6.000 sampai 7.000 tahun yang lalu. Sudah ada proses metal forming ya. Ini terkenal namanya Farna Gold ya. Begitu. Ada proses-proses lain bisa buat connecting rod, gears, lalu komponen-komponen mesin lainnya. Ini contoh hiasannya lagi. Ini contoh mesin yang bisa dibuat. Proses forging. Ya. Ini juga proses forging. Nanti bisa juga dibuat pakai powder metallurgy ya. Proses forging itu dapat dibagi menjadi dua yaitu dalam hal temperatur, cold, forging, dan hot forging ya. Biasanya kalau untuk benda-benda yang sangat besar itu biasanya kita melakukan prosesnya menggunakan hot forging ya. Kenapa? Karena membutuhkan untuk mengurangi gaya yang besar ya. Kalau misalnya dilakukan oleh cold forging bisa besar sekali dan mungkin pecah. Jadi, kita untuk kondisi yang besar pakai hot forging ya. Lalu ada juga dibagi meresahkan bagaimana gaya diberikan ya. Ada yang impact. Impact itu ada tabrakannya, benturan. Lalu kalau ada press ya. Seperti ini press. Kita tekan ya. Alatnya juga namanya forge hammer untuk yang impact. Lalu yang press namanya force press ya. Kemudian disini kita bisa juga melihat ya. Bahwa proses forging ya. Cetakannya, dice-nya. Ada yang namanya open. Dice forging. Ini terbuka. Jadi kita harus mengatur untuk agar benda-benda tidak cacat. Misalnya mau tebalnya sekian ya. Jangan kelewat. Jangan terlampau tipis. Misalkan atau kelewat dari target kita. Itu namanya open die forging. Kalau yang ini namanya impression die forging. Jadi dia ada apa namanya permukaan yang kita mau buat. Ada bentuknya. Lalu ada flashnya disini ya. Flash ini fungsinya untuk mengkompensasi. Bukan mengkompensasi namanya. Kalau misalkan ada masalah misalkan materialnya kebanyakan. Kelebihan. Dia keluar ke sini ya. Dalam bentuk flash. gitu. Karena kita repot menimbang atau mengukur harus percis pas ya. Nah itu kelebihan daripada impression die forging. Dengan dibandingkan dengan open die forging. Begitu juga dengan flashless forging ya. Nah flashless forging ini kita harus meyakinkan bahwa volume yang kita masukkan itu tepat. Sehingga tidak ada excess flash gitu ya. Yang seperti ini flash disini. dia harus tepat. Sehingga agak repot dalam persiapan. Nah tapi dalam prosesnya dia tidak perlu dipotong. Kalau ini harus dipotong ya. Harus melewati tahap trimming. Gitu. Jadi ada perbedaan-perbedaannya. Yang pertama open die forging. Open die forging ini namanya bisa juga upsetting atau upsetting forging. Jadi prosesnya itu ada landasan benda kerja lalu ditekan di press atau di forging ya. Dibenturkan. Begitu. Ini yang namanya open die forging. Ini prosesnya. Misalkan yang kondisi hot forging. ini juga ada contohnya dipukul gitu ya. Contohnya orang membuat golok. Panda besi membuat golok. Ini variasinya ada namanya full ring bentuk seperti ini ya. Lengkung lalu aging dia. Lengkungan sebaliknya dan juga kogging. Ya nanti pada prinsipnya ini mirip hasilnya menurunkan ketebalan seperti proses rolling tapi dia di gaya dalam gaya tekan ya. Ditekan dari atas ini. Begitu. Lalu yang berikutnya ini ada gambar. Lihat bendanya besar sekali. Ini manusia ya. Nah ini prosesnya banyakan menggunakan open die forging. Ini mesinnya besar sekali. Bisa ratusan ton ya untuk proses pressnya. Jadi memang alatnya berat sekali. Mahal. Hanya perusahaan besar yang bisa beli ya. Lalu impression die forging ya. itu tadi dibilang bahwa ada flash yang diizinkan ya. Fungsinya untuk gini ya. Kalau materialnya kurang itu bahaya. Jadi cacat ya. Biasanya orang lebihkan. Nah kalau dilebihkan nanti keluar dia dalam bentuk flash ya. Nah flash tadi itu seperti ini ya. Ditekan. Lebih baik dilebihkan. Keluar ini. Nanti ini dipotong dalam proses streaming. Nah contohnya apa? Membuat kunci pas ya. Ini membuat palu ya. Itu bisa menggunakan proses impression die forging ya. Yang diikuti dengan proses streaming. Lalu keunggulannya tadi disini dia lebih unggul daripada machining. Pasti ya. Karena menghasilkan bentuk yang apa namanya permuk kekuatan lebih bagus. Waste yang sedikit. Production rate yang tinggi ya. jadi keunggulan metal forming itu production rate salah satunya ya. Selain permukaan apa bendanya menjadi lebih bagus. Kelemahannya apa? Ya dia masih dalam toleransi. Ya kalau pemesinnya lebih bagus ya. Jadi harus ini batasannya ya. Membuat lubang-lubang ya. Ulir dan lain-lain. Jadi ini contohnya proses pertama dia di apa namanya material pertama diproses press di sini. Kedua ya lalu ketiga lalu keempat ini siap tinggal dipotong bagian tepi-tepinya flashnya ini. Ya begitu. Ini bentuknya hasil pembentukan ini pemesinan ya terpotong-potong dia alur dari greennya. Lebih bagus yang pembentukan. Ya. Oke. Lalu kita membahas lagi mengenai flashless forging. Lebih detail lagi. Jadi material yang dimasukkan lalu ditekan. Ya. Nah ini nggak ada flashnya. Nah sehingga kita harus kita persiapkan dengan baik. Ya. Persiapkan dengan baik dari volumenya sehingga waktu ditekan dia precis. Dimensinya precis ya. Sama. Sehingga bisa cukup presisi. Jadi bisa kita kontrol ya dimensinya. Gitu. Tapi kelemahannya di persiapannya. Jadi harus persiapannya materialnya memang harus pas percis ya volumenya. Kemudian kita membahas mesinnya. Forging gitu ya. Ada forging hammer ada piston gitu ya. Lalu dibenturkan jatuh ke bawah pakai gravitasi atau didorong pakai power ya. Pakai misalkan pakai udara bertekanan atau steam itu bisa didorong. Itu lebih kencang lagi tekanannya. Benturannya sekitarnya biasanya goyang juga. Ya. Kelemahannya apa goyang tadi? Dia gaya tadi ditransfer ke lantai sehingga lantai dan gedungnya bisa mengalami getaran yang luar biasa. Oke. Ini mesinnya contohnya. Ini berat sekali ya. Lalu yang berikutnya kita melihat mesin-mesin forging press yang lain gitu ya. Jadi ada yang ditekannya berdasarkan gradual pressure jadi perlahan-lahan ya. Ada yang langsung mendadak di impact ya. Ini macam-macam mesinnya ya. Ini pakai mechanical dilihat dari bentuknya ini kelihatan mechanical ya. Mechanical ada apa namanya ini roda gila ya flywheel gitu ya. Lalu ada beltnya. jadi dikonversi dari putaran menjadi gerakan linear. Kalau yang ini namanya pakai hidrolik ya. Yang paling sering dipakai hidrolik terutama untuk mengepress material-material yang butuh tenaga atau gaya yang besar. Lalu yang terakhir ini pakai yang screw ya. Diulir. Nah yang paling dipakai yang mana Pak? Yang tengah ini ya. Kenapa hidrolik bisa memberikan tekanan yang sangat besar? Itu alasan hidrolik dipakai walaupun dilambat ya. lalu proses berikutnya ada namanya up setting dan heading. Ups setting contohnya membuat paku ya. Jadi bendanya feeding sini ditahan sama stopper lalu dijepit ya. Dijepit ini. Dijepit ini ya. Lalu ditekan sini. Jadi mau jadi palu mau jadi baut itu prosesnya namanya up setting dan heading ya. Ini up setting kepalanya ya. lalu variasinya apa? Ini bisa bentuk begini buat paku buat skrup ya buat skrup tanam-tanam buat baut buat baut seperti ini ya macam-macam namanya carriage bolt. Bisa dibuat dengan proses yang sama ya. Lalu ada namanya swaging swaging itu sebenarnya mirip dengan wire drawing tapi bedanya dia pakai tekanan yang dibentur-benturkan begini tekanan karena dia ditekan begini ini ini naik turun ini naik turun ya lalu ini kud muter maju di kedepannya ketarik bukan ketarik terdorong ya karena tidak ada gaya tekan ini begitu ya tujuannya untuk mengurangi diameter dari sebuah apa namanya batang ya atau road lalu proses streaming ya proses streaming ini gunanya buat memotong sisa flash tadi disini ya waktu ditekan nanti flashnya ketinggalan bendanya jatuh ke bawah ya benda yang kita ingin kita buat begini ya prosesnya ini masuk sini di trimming ini jatuh ke bawah benda kerjanya flashnya tersisa di luar ya diambil nah bisa bisa gak pakai proses grinding pak digrinda aja pak bisa seperti mesin proses apa namanya pengecoran ya atau dipotong pakai mesin gergaji bisa tapi lambat yang lebih cepat dengan proses streaming seperti ini ya jadi begitu lalu proses extrusion extrusion itu ditekan jadi logam disini misalkan aluminium ya ada aluminium dipanaskan atau aluminium juga gak dipanaskan ditekan gitu ya karena cukup lunak keluar dari cetakan seperti membuat kue jadi kalau misalkan pengen buat heat sink heat sink contohnya dibuat di komputer ya di komputer itu ada heat sink di prosesornya aluminium itu buatnya prosesnya begini ada namanya direct dan indirect ya direct itu seperti yang gambar disini ini heat sink contohnya hasil dari proses extrusion aluminium extrusion ini juga bisa buat apa namanya buat jendela gitu ya buat pintu aluminium bisa juga prosesnya sama prosesnya adalah extrusi yang pertama adalah namanya direct extrusion seperti ini jadi ada penekan rem lalu disini ada aluminiumnya ditekan dikeluar disini sesuai dengan bentuk cetakan kalau cetakannya bulat nanti berbentuk silinder pejal kalau berbentuk CG3 nanti CG3 kalau berbentuk sirip-sirip nanti keluar sirip-sirip seperti pada heat sink ini namanya direct atau forward extrusion kenapa arah tekannya sama arah tekanannya sama dengan arah materialnya menambah ini juga ya ditekan ke sana ini materialnya keluar ke arah sana sama arahnya ini namanya direct extrusion bedanya di dalam sini di ujung sini dikasih mandril mandril itu seperti kayak batang gitu ya fungsinya untuk apa untuk membuat disini gak terisi logam sehingga berbentuk silinder dengan rongga kosong di dalamnya berbentuk seperti ini kalau mau variasi berikutnya kotak bisa berbentuk C bisa berbentuk E bisa berbentuk I juga bisa bisa dilakukan jadi itu namanya direct extrusion yang berikutnya adalah indirect indirect itu atau backward extrusion jadi kalau kamu tekan dia ke arah kanan materialnya arahnya ke kiri keluarnya produknya kalau tadi kan kalau ke kanan dia ke kanan ini kebalikannya jadi materialnya ada di sini aluminium ditekan lalu dia keluar arah baliknya ini namanya reverse extrusion atau indirect extrusion begitu ini variasi-variasi berikutnya di dalam sini dia tekan dia masuk lewat sini lalu dia juga bisa metode begini ditekan dia keluar lewat atas bawah sekeliling jadinya berbentuk tabung dengan lubang di dalamnya hollow itu namanya indirect extrusion lalu apa gitu ya general advantage dari extrusion apa keunggulannya nih lihat dia bisa bikin bentuk-bentuk yang rumit ya bentuk-bentuk yang rumit selama bentuk tersebut penampang tersebut sama sepanjang bendanya gitu ya jadi kalau dia bendanya itu beda sini dengan yang berikutnya itu beda nggak bisa pakai extrusion ya kelemahannya di situ limitationnya jadi harus uniform sepanjang benda tersebut oke dan juga cukup presisi disini lalu hampir tidak ada sampahnya atau waste itu keunggulannya nah apa bedanya cold dan hot extrusion jadi hot extrusion itu ada pemanasan jadi benda kerja ini dipanasin dulu sampai temperatur rekristalisasi di atasnya yang satunya lagi tidak dipanaskan sampai di atas rekristalisasi ya jadi bisa saja kondisi dingin atau tempat tur kamar tergantung dari materialnya cukup lunak atau tidak ya nah ini mata mata apa namanya mata keluarannya gitu ya dice nya low die angels gitu angle sorry low die angle ini die angle nya kalau makin kecil begini maka surface area nya besar lalu meningkatkan friction kalau ininya bentuknya kesini kalau gini gesekannya juga lebih kecil tapi turbulence muncul pada metal metalnya yang di dalam sini turbulence seperti air di sungai yang dangkal gitu ya turbulensi lalu dicari lah optimum nya gitu ya die angle yang cocok itu dimana ya ram force yang paling kecil misalnya optimum nya oh disini optimum nya jadi dicari ya sudutnya gitu ya kemudian ini contoh produknya yang tadi heatsink cetakannya ini didorong dari sana ya aluminium nya jadi bisa membuat benda-benda yang kompleks selama apa tadi selama dia bentuknya penampangnya sama sepanjang benda tersebut lalu yang berikutnya wire and bar drawing pada prinsipnya adalah kita punya cetakan disini materialnya dikecilkan dulu kawatnya lalu disini ditarik pakai motor listrik ya sehingga bentuknya ini menjadi diameternya menjadi lebih kecil jadi misalkan pengen bikin diameter dari apa namanya besi gitu ya atau tembaga gitu ya tembaga mau ditarik menjadi lebih kecil karena pengen dibuat jadi kawat prosesnya begini ya membuat besi beton untuk bangunan ya baja beton sebenarnya itu juga prosesnya disini ya begini wire and bar drawing nah pada prinsipnya bedanya wire sama bar itu hanya pada dimensinya ya dimensi ukurannya untuk yang benanya kecil 0,03 ya sampai ukuran tertentu itu namanya wire lalu lebih besarnya diameternya namanya bar drawing ya pada prinsipnya prosesnya sama ya nah bagaimana ya proses drawing itu biasanya dilakukan pada cold working ya kenapa susah manasinnya karena dia bentuk kawat ya jadi dia bentuk bentuk bendanya itu udah bentuk umumnya batang atau kawat sehingga kadang sukar dipanaskan sehingga kita pakenya cold working lalu biasanya apa namanya permuka apa sih lubangnya itu berbentuk bulat ya karena kawat ya produknya wire kawat ya buat listrik lah wire buat jemuran lah wire buat kawat beton ya macam-macam kalau yang rod itu paku ya yang cukup tebel paku cling ya pair kalau yang bar lebih besar lagi bar batang gitu ya untuk proses-proses yang berikutnya ya jadi ini proses dari proses bar drawing dan wire drawing sama gitu ya jadi ini kalau ini pakai hidrolik ditarik ini bendanya dimasukin dari atas sini ini cetakannya nanti ini diameter disini lebih kecil daripada disana gitu ya tapi biasanya orang pakai motor listrik karena continue ya kalau ini kan dia harus narik selesai mulai lagi dari awal ya biasanya itu pakai motor listrik ya contohnya begini ya ini ada drum ini narik ya narik dia ini juga ketarik jadi dia ketarik disini nih ini yang narik itu drum ini pakai motor listrik ini dice-nya lalu ini ada narik lagi ini dice-nya lagi dan seterusnya sehingga kesini makin-makin cepat kenapa? kan makin panjang ya hasil penarikan ya jadi putarannya ini diatur nanti gitu ya dan dice-nya tadi itu dicelupkan ya dicelupkan ini yang tadi itu dicelupkan ke dalam oli ada bagian entry lalu ada bagian untuk penekanannya bearing ya surface lalu dia keluar back relief nah back relief ini nanti diameternya misalkan kamu misalkan bikinin diameternya 10 mili gitu ya ini nanti keluarnya lebih daripada 10 mili kenapa? karena ada spring back ya jadi kalau mau bikin 10 mili kamu hitung kompensasi dengan spring backnya oke nah untuk wire dan bar drawing itu ada proses intranya jadi kalau udah proses ditarik berapa kali itu kan dia menjadi keras sehingga harus proses berikutnya annealing dipanaskan ditungku dilunakan kembali dibersihkan udah dibersihkan siap masuk ke proses berikutnya yaitu wire drawing lagi di wire drawing ke diameter yang lebih rendah lagi ujungnya ditajamkan dipointing ya biar bisa masuk ke lubang cetakan baru di sana masukin ditarik ya masuk ke ditarik oleh motor listrik lalu proses berjalan kembali ya oke begitu semoga bermanfaat terima kasih ya saya Mario Nenggolan sampai jumpa